Buat kalian yang mager dan suka stay di rumah tapi pengen nyari makannya tuh deket, beli barangnya tuh deket, mungkin ini jawaban buat kalian ya. Yang pasti lokasinya ini berada di Mega Distrik Paramon dan di jalan boulevardnya Gading Serpong. Kawasannya strategis banget, rumahnya juga desainnya bagus banget, ini desainnya ini modern art deco dan kalian bisa lihat garis tegas di bangunannya dan juga pastinya ini timeless ya teman-teman. Ukurannya 8x19 dengan bangunan 240 meter persegi. Di bagian bawahnya juga sudah ada area karpot dan sudah dilengkapi dengan kanopi juga. Yang pasti rumahnya juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti smart home dan juga solar water heater. Nah sekarang kita langsung lihat dalamnya, yuk ikutin aku ya. Pintunya udah dual swing ya teman-teman. Jadi yang pasti kalau kalian mau pindah-pindahin perabot, masukin perabot itu gampang banget karena bukaannya lebar. Nah ini bagian dalamnya, kalian bisa lihat cakep banget desain rumah. Contohnya sih juara ya teman-teman. Yang pasti disini ada dua living room dan kalian kebayang gak sih kalau kalian beli rumah ini, tanpa partisi ini pastinya akan lebih plong sampai ke belakang. Jadi open space ya teman-teman. Dan ini ceilingnya juga udah up ceiling, pastinya lega dan sirkulasi udara kalian bagus. Terus bikin jadi tambah mager deh ya. Apalagi di samping living room yang kedua ini tuh sampingnya udah ada outdoor space. Jadi kalian dapet pencahayaan. Dan kalau outdoor space-nya kalian jadikan zen garden, kolam ikan, pasti view-nya lebih cantik. Nah di samping aku juga langsung ada dining room yang keren banget. Ini desainnya mewah ya teman-teman. Yang langsung nyambung dengan area kitchen bersihnya. Nah ini pantry kalian bisa desain. Yang pasti menurut aku luasnya ini nyaman banget ya teman-teman. Buat kalian yang suka masak sih ini oke banget untuk menyiapkan makanan buat keluarga pastinya. Nah disini juga ada satu pintu menuju ke area service. Area service ini cukup lega di belakang sini. Bisa buat dapur kotor, area laundry, dan juga masih ada tangga yang menuju ke atas itu ke kamar tidur dan kamar mandi ART. Tangganya juga bukan tangga bulat ya. Ini tangganya aman banget. Yang pasti gak bikin kalian takut dengan ketinggian. Nah kemudian di lantai satu ini sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur. Pastinya kalau keluarga kalian lagi nginep atau mungkin ada teman yang datang berkunjung. Nah ini bisa dijadikan satu kamar tidur tamu. Nah menariknya di rumah ini semua kamar itu sudah ada in-suit bathroom nih teman-teman. Jadi privasi kalian tuh terjaga. Nah kamar mandinya udah dapet seperti ini cakep. Dan ini luas kamarnya juga oke banget nih. Bisa muat queen size bed. Udah ada jendela. Nah kalau didesain seperti di show unit pastinya nyaman dan betah ya teman-teman. Apalagi kalau kalian ini suka kedatangan tamu. Yang pasti tamu itu butuh toilet. Nah powder roomnya ini udah ada di samping sini. Posisinya di bawah tangga tapi tetap luasan dan ukuran powder roomnya juga masih sangat aman. Nah ini ada tangga menuju ke lantai dua dan posisi tangganya. Mungkin kalau menurut kalian dari sini tuh kelihatan tangga. Tapi menurut aku ini bagus banget. Kenapa? Karena ini jadi nge-blocking area dining kalian. Jadi kalau dari depan itu gak langsung kelihatan area dining. Tapi karena udah di-blocking dengan tangga ini. Jadi kalian gak perlu repot-repot pasang partisi lagi. Nah sekarang lanjut ke lantai dua yuk untuk lihat kamar tidurnya. Lantai dua sudah ada dua kamar tidur anak dan satu kamar tidur utama. Di belakang aku adalah kamar tidur anak yang pertama. Ini desainnya ceria banget, playful dengan wansah warna kuning ya teman-teman. Dan di sini udah dibuatin kayak tatami gitu. Mungkin bisa jadi ide buat kalian juga. Jadi tinggal beli kasur gak perlu beli dipan udah cakep banget pastinya. Yang masih udah muat taruh wardrobe dan juga sudah ada kamar mandi dalamnya. Next persis di sebelahnya itu sudah ada satu kamar tidur anak yang kedua. Ini ukurannya sedikit berbeda karena ini konsepnya dia letter L gitu. Jadi sudah ada area wardrobe-nya yang langsung nyambun dengan ensuite bathroom. Dan area tidurnya di sebelah sini. Dan ini kalau di show unit single size bed. Tapi sebenarnya kalau kalian mau bikin queen size bed masih muat banget ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pasti setiap kamar ada jendela dan untuk pencahayaannya tuh bagus banget. Sekarang aku mau ke kamar tidur utama yang pasti nih kamar tidur utamanya spesial nih karena luas. Ikut yuk. Kalau dikasih ruang kamar tidur utama seluas ini udah pasti fix mager. Gak bakal kemana-mana karena memang senyaman itu loh. Terus disini udah dapet balkon juga yang besar. Kalian masih bisa taruh tempat duduk-duduk santai. Ya mau ngapain lagi keluar ya kan. Udah dapet view yang bagus. Kamarnya lega karena ukurannya ini selebar ukuran rumahnya. Bayangin. Terus disini masih ada area walking closet nih teman-teman. Kalian bisa desain taruh wardrobe disini. Meja rias yang langsung nyambung dengan ensuite bathroom. Nah ini ensuite bathroomnya juga cakep banget. Yang pasti udah lengkap ya adalah shower, toilet, dan juga ada wastafel. Nah disini tuh cakep banget dibikin skylight. Jadi siang hari tuh kamar mandi kalian tetap terang. Nantinya kalian juga dapet ini smart toilet ya teman-teman. Yang canggih banget. Ada penghangatnya. Dan kalau kalian masuk otomatis tutupan toiletnya langsung terbuka. Cakep banget ya. Lanjut masih ada lagi area di atas. Adalah area multifunction atau atticnya. Nah kita langsung liat yuk. Well, well, well. Ternyata disini dibikin lounge dong. Pasti seru banget ya kumpul bareng keluarga. Tapi sebenarnya ini bisa dijadikan kamar juga nih teman-teman. Karena disana udah disediain satu kamar mandi juga. Jadi kalau kalian butuh kamar lebih ini tinggal dipakai pintu aja. Jadi deh kamar. Yang pasti disini udah dapet balkon area. Jadi kalau misalkan kalian jadiin ini area multifunction untuk kumpul-kumpul. Tinggal dibuka aja pintu kacanya. Pasti areanya lebih besar. Dan kalian dapet view paling tinggi dari rumah kalian. Cakep banget ya. Nah langsung aja teman-teman yang penasaran. Langsung aja kontak nomor yang ada di description box di bawah buat janjian survey sama aku ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Fina Saputra. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.